Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wal-akibatu lil-murtakin Wal-khusranu lil-asin Allahumma salli wa sallim ala Syedina Muhammad Wa ala alihi Syedina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube dimanapun anda berada Senang sekali Kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang baik ini Dalam keadaan Syedina wa al-afiat Itu kenikmatan yang patut kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang sungguh luar biasa Yang diamalkan diantara adhan dan ikumah Sholat subuh Disitu ada satu waktu yang sungguh luar biasa Mustajab untuk berdoa Ada pun judul dari video yang ingin kami sampaikan Ini adalah Baca zikir ini Antara adhan dan ikumah Sholat subuh Insya Allah Masalah hutang Cepat selesai Pada kesempatan yang baik ini Hal yang pertama kali memang yang namanya Waktu berdoa itu tidak boleh sembarangan Meskipun kita diingatkan untuk Berdoa di setiap saat Tetapi ternyata ada saat-saat mustajab Yang mesti kita ambil Untuk berdoa agar Doa dan hajat kita terkabul Di dalam kesempatan ini Ingin kami sampaikan Bahwa Nabi Muhammad SAW Sebagai panutan kita Sudah memberikan Satu Tuntunan Yang Dapat kita jadikan Sebagai Pemecah masalah Ya Jika kita punya masalah Yang disini Tentang temanya adalah Masalah hutang Agar cepat selesai Karena ini menjadi banyak Masalah bagi orang-orang yang Mempunyai tanggungan itu Disampaikan oleh Nafi Dari Ibnu Umar Katanya Ada seorang Yang mengeluh Di depan Nabi Muhammad SAW Ia bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Hidupku Selalu kekurangan rezeki Atau sulit Kehidupannya Maka jawab Beliau Nabi Muhammad SAW Dimanakah Kamu Dari Solawatnya Malaikat Dan Tasbihnya Segala makhluk Yang dengan Kalimat tersebut Mereka Diberi Rezeki Ia bertanya Apa yang dimaksud Ya Rasulullah Lalu Rasulullah Bersabda Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Astaghfirullah Lalu beliau Nabi Muhammad Menyampaikan Hal itu Saya orang lagi Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Astaghfirullah Membacanya Begitu juga boleh Dilanjutkan Juga boleh Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Astaghfirullah Dengan demikian Juga diperbolehkan Sebanyak 100 kali Dibaca Di antara Adhan Dan ikomah Jadi ketika Kita akan Melaksanakan ini Ketika sudah Manjing Waktu Subuh Maka Lakukanlah Yang namanya Sholat Yang namanya Sholat Kobliyah Subuh Ya Antara Adhan dan ikomah Setelah Anda Sholat Kobliyah Subuh Sebanyak Dua lukaat Dan jangan lupa Yang dibaca Ketika selesai Membaca Al-Fatihah Di lukaat yang pertama Membaca Sholat Al-Ingjirah Ya Atau Al-Nasroh Kemudian Nanti setelah Di lukaat yang kedua Setelah membaca Al-Fatihah Bacalah Doa Suat Al-Fil Setelah itu Anda selesai Kemudian Anda Melakukan Untuk membaca Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Astagfirullah Sebanyak Seratus kali Setelah itu Barulah Anda Memohon Kepada Allah Untuk Hajat Yang Anda Inginkan Ada pun Artinya Dari Doa Tadi Subhanallah Maha Suci Allah Wabihamdihi Segala Pujiannya Bagi Allah Subhanallah Maha Suci Allah Al-Azimi Yang Maha Agung Astagfirullah Aku Mohon Ampun Kepada Allah Sungguh Luar Biasa Tetapi Manfaatnya Juga Luar Biasa Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Dan manfaatnya Ada kesalahan Kehilapan Kami Mohon maafi yang seterus-terusnya Akhir kalam Bila hitau Baik Walijayah Walinayah Walbarokah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh